yang diketahui. Selain kandungan nutrisi di atas berbeda jika Anda melihat manfaat kencur untuk suara. Ternyata apel hijau dan serai ini memiliki antioksidan sangat tinggi. Bagi Anda yang penasaran bagaimana cara membuat apel hijau serai, berikut sedikit penjelasannya. Pertama Anda hanya perlu merebus air dan serai lalu ketika air mulai mendidih masukkan potongan. Apel hijau, setelah mendidih matikan api kompor dan biarkan apel hijau dan serai dingin. Selain rasanya yang segar, ternyata ada banyak sekali manfaat pada apel hijau dan serai yang akan Anda dapatkan dari mengkonsumsinya. 1. Mengobati batuk Anda bisa mengobati batuk dengan mencoba mengkonsumsi apel hijau dan serai rebus di pagi dan malam. Hari menjelang tidur. 2. Mengatasi asma Rebuslah sebanyak 2 hingga 3 buah apel hijau dengan serai setiap paginya dan konsumsilah secara teratur maka asma Anda akan jarang sekali kambuh. 3. Mengatasi diare Selain membuat perut Anda hangat, kandungan apel hijau dan serai rebus juga akan meredakan sakit diare Anda. 4. Mencegah katarak Untuk pencegahan katarak berbeda jika Anda melihat manfaat kunyit asam saat haid, Anda bisa merebus 1 buah apel hijau dan serai lalu mengkonsumsinya setiap pagi sebelum sarapan. 5. Mengobati diabetes Untuk mengobati diabetes Anda bisa mengkonsumsi air rebusan apel hijau dan serai setiap hari. Sebanyak 3 kali sehari. 6. Memutihkan gigi Kandungan asam pada buah apel hijau dan serai dapat membuat gigi Anda lebih putih dan bersih. 7. Mencegah Alzheimer Untuk mencegah penyakit Alzheimer berbeda jika Anda melihat manfaat kencur untuk kulit. Anda bisa mengkonsumsi apel hijau dan serai rebus setiap hari secara rutin. 8. Mencegah penuaan dini Tidak hanya mencegah proses penuaan dini saja tapi Anda juga akan mendapatkan kulit tubuh yang lebih kencang dan cerah. 9. Mengatasi peradangan Apel hijau dan serai sangat efektif untuk mengatasi peradangan seperti radang tenggorokan dan lambung. 10. Mengatasi dehidrasi Apel hijau dan serai tidak hanya memiliki rasa yang segar saja, tetapi kandungan airnya cukup untuk mengatasi dehidrasi yang Anda alami. 11. Menjaga kesehatan gigi dan gusi Bagi Anda yang sering mengalami gusi berdarah atau ingin memiliki gigi yang sehat dan terhindar dari penyakit gigi, Anda bisa mengkonsumsi air rebusan apel hijau dan serai setiap pagi. 12. Menjaga kesehatan tulang Apel hijau dan serai juga dapat menjaga kesehatan tulang agar selalu kuat dan tidak mudah mengalami penyakit ataupun gangguan tulang. 13. Melancarkan pencernaan Kandungan serat pada apel hijau dan serai sangat baik bagi Anda yang sering mengalami susah bab ataupun sembelit, sehingga pencernaan Anda akan lebih lancar. 14. Mencegah kanker Kandungan antioksidan pada apel hijau dan serai sangat baik untuk mencegah kanker berbeda jika Anda melihat manfaat kencur untuk batuk berdahak, terutama kanker cervix, kanker usus besar, kanker otak, dan kanker payudara. 15. Menstabilkan tekanan darah Bagi Anda yang sering mengalami tekanan darah tidak stabil, Anda bisa mengatasinya dengan menghonsumsi apel hijau dan serai secara teratur. 16. Menguatkan jantung Agar jantung Anda selalu kuat, Anda bisa menghonsumsi apel hijau dan serai secara rutin setiap hari sebelum tidur. 17. Membantu kinerja jantung Untuk membantu kinerja jantung agar lebih mudah dan menghindari lemah jantung, Anda bisa mengatasinya dengan menghonsumsi apel hijau dan serai secara teratur. Itulah beberapa manfaat dari apel hijau dan serai yang bisa Anda dapatkan dengan mengkonsumsinya secara teratur. Semoga informas 17 manfaat apel hijau dan serai yang belum diketahui, jangan lupa berlangganan di Arif Ipo. Terima kasih telah menonton!